Ketika bukti surat tersebut katakanlah bernama Sipulan Bin Setiawan Selaku, eh Sipulan Bin Setiawan Salah satu namanya Kemudian dalam putusan pengadilan Dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah Putusan itu menegaskan atas nama Sipulan Bin Perong Apakah putusan Sipulan Bin Perong bisa dipergunakan untuk Sipulan Bin Setiawan? Apakah sah atau tidak? Mohon izin yang mulia, saya tidak pernah menyampaikan soal penetapan DPU Yang saya sampaikan adalah penetapan tersangka Bahwa menyebut DPU itu ketika yang mulia tadi menyampaikan dan menanyakan kepada saya Ada putusan pengadilan yang menyebut Sia sebagai DPU Nah itu sudah saya jelaskan yang mulia berkata dan itu Jadi mohon untuk dikoreksi apa yang saudara tanyakan kepada saya Bukan penetapan DPU tapi penetapan tersangka Jawaban selalu menegaskan Hanya ini bentuk penegasan Jawaban selalu menegaskan bahwa dalam tahap penyidikan Dalam tahap penyidikan yang penting terpenuhi dua alat bukti Maka sah orang ditetapkan sebagai tersangka Kalau yang kemudian hanya sebatas seperti itu saja Maka saya menilai bahwa gampang sekali menetapkan orang sebagai tersangka Dan siapapun saja walaupun bukti itu tidak relevan Apakah demikian saudara ahli? Baik sahabat sekalian jumpa lagi bersama saya di celan ini Dimana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video Terkait dengan informasi populer ataupun viral saat ini Sidang perperadilan PG Setiawan memasuki hari keempat Dimana agenda hari ini yaitu mendengarkan keterangan atau saksi ahli Dari yang dihadirkan oleh pihak Polda Jawa Barat Dan seperti yang kita ketahui mungkin sahabat Anda sudah menonton secara live barangkali Itu mungkin saksi ahli yang dihadirkan Polda Jawa Barat ini cukup menjengkelkan Cukup membuat kubu PG Setiawan kesal atau kecewa Karena kan banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan kepadanya Dan ia lebih memilih untuk tidak menjawab Sekalipun ia seorang ahli yang tidak menjawab yang bukan kewenangannya Dan hal tersebut ia membuat atau memicu kubu PG Setiawan marah jengkel Dengan jawaban dari saksi ahli tersebut Bahkan ada salah seorang dari pengacara Tukas Hukum PG Setiawan mengatakan bahwa Ia sangat kecewa dengan saksi ahli dan ia meragukan keterangan atau meragukan saksi ahli tersebut menjadi seorang ahli Meragukan keahliannya dalam bidang bidana tersebut Sehingga hal tersebut tidak hanya memicu kebencian atau juga memicu emosi dari para pengacara Tukas Hukum PG Setiawan Baik sahabat sekalian sebelum kita masuk ke video-videonya Terlebih dahulu kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan Selain ini mohon dukungannya dan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya Agar setiap video baru yang kami upload di channel ini sederhana sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu Baik kita langsung saja ke videonya Dan ikuti bagaimana kisah yang terjadi dalam kegiatan atau sidang peradilan hari keempat Ketika bukti surat tersebut katakanlah bernama Sipulan Bin Setiawan Sipulan Bin Setiawan Sipulan Bin Setiawan Salah satu namanya Kemudian dalam putusan pengadilan Dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah Putusan itu menegaskan Atas nama Sipulan Bin Perong Apakah Putusan Sipulan Bin Perong Bisa dipergunakan Untuk Sipulan Bin Setiawan Bagaimana pendapat saudara ini Mohon izin yang mulia Tadi sudah saya tegaskan juga beberapa kali Bahwa Putusan yang menyebut adresat nama Sipulan Bin Perong tadi Yaitu dijadikan sebagai petunjuk 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 oleh siapa? Oleh penyidik Ya petunjuk oleh penyidik Dan karena itulah Maka penyidik Kemudian mencari Siapa sebenarnya Yang disebut dalam putusan itu Demikian yang mulia jawaban saya Maksud saya begini Ini belum ketemu Maksud saya Apakah putusan Sipulan Bin Perong itu bisa dijadikan bukti terhadap orang lain? Sipulan Bin Setiawan Bolehkah seperti itu? Itu yang saya maksud Bisa menjawab Alin Jadi Mohon izin yang mulia Saya kembali ke Apa yang tadi saya sampaikan Bahwa intinya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Atau inkrah Itu adalah Merupakan salah satu alat bukti Yaitu surat Bahwa di dalam Isi putusan itu Yang menyebut adresat nama tadi Itu Maka itu dijadikan sebagai petunjuk Tapi dalam soal penetapan tersangka dan seterusnya Maka Penyidik Harus mencari minimal dua alat bukti yang tadi saya sebutkan tadi Dua dari tiga yang tadi saya sebutkan Demikian Setuju 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 Kemudian Diajukan lagi Ijasa Rapor KTP KTP Sipulan Bim Setiawan Kalau Sudara Sudara ahli menilai Terhadap bukti surat Apakah kedua bukti surat ini terjadi persesuaian Persesuaian Bisa menilai Ahli Tadi Tadi saudara ahli mengatakan bahwa Bahwa yang dinilai adalah kuantitatifnya Bukan Bukan secara kualitasnya Bukan secara kualitasnya Menggunakan Apakah Apakah dapat Bukti surat Milik orang lain Digunakan untuk orang lain Menetapkan sebagai tersangka Apakah bisa seperti itu Dijawab Isinya Hanya sekedar Betul Betul Apakah sah Atau tidak Saudara ahli Maun izin yang mulia Saya tidak pernah Menyampaikan Soal penetapan DPO Yang saya Sampaikan adalah Penetapan Tersangka Bahwa Menyebut DPO itu Ketika Yang mulia Tadi Menyampaikan Dan menanyakan Kepada saya Ada putusan Pengadilan Yang menyebut Sia Sebagai DPO Nah itu Sudah saya jelaskan Yang mulia Berkata dari itu Jadi Mohon untuk Dikoreksi Apa yang Saudara tanyakan Kepada saya Bukan penetapan DPO Tapi penetapan Tersangka Saya kira demikian Jawaban saya Yang mulia Kalau Kalau Presidur DPO Penetap Presidur DPO nya Mohon izin Tadi sudah saya jelaskan Ketika Rekan saudara Bertanya kepada saya Yang Baik Pertanyaan selanjutnya Kemudian Tadi Ahli menjelaskan Bahwa Untuk Menetapkan Tersangka Harus ada Minimal Dua alat bukti Dalam putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 Pada intinya Dalam Menetapkan Tersangka Selain Harus ada Minimal Dua alat bukti Yang Bersangkutan Harus Diperiksa dulu Sebagai saksi Pertanyaannya Jika Seseorang yang Ditugak Melakukan Tindak Pedana Tidak Tertangkap Tangan Dan Tidak Pernah Diperiksa Sebagai saksi Terlebih dahulu Apakah Sah Penetapan Tersangka Tersangkanya Baik Mohon izin Yang Mulia Di dalam Putusan MK Tersebut Tidak Ada Satu Amar Putusan Yang Menyatakan Bahwa Putusan Amar Putusan Selalu Menegaskan Hanya Ini Penegasan Jawaban Selalu Menegaskan Bahwa Tahap Penyidikan Dalam Tahap Penyidikan Yang Penting Terpenuhi Dua Alat Bukti Maka Sah Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Kalau Yang Kemudian Hanya Sepatah Seperti Itu Saja Maka Saya Menilai Bahwa Gampang Sali Menetapkan Orang Sebagai Tersangka Dan Siapapun Saja Walaupun Bukti Itu Tidak Releban Apakah Demikian Saudara Ahli Mohon Pendapatnya Saya Tidak Pendapat Dengan Apa Yang Saudara Sampaikan Jadi Pada Prinsipnya Dalam Penetapan Tersangka Tadi Bahwa Dasarnya Untuk Menetapkan Tersangka Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang ada Dan Juga Putusan MK Adalah Berdasarkan Minimal Dua Alat Bukti Berdasarkan Dua Alat Bukti Kalau Begitu Gampang Sekali Polisi Menetapkan Orang Tersangka Walaupun Bukan Bukti Yang Berkaitan Pun Diajukan Bisa Ditetapkan Orang Sebagai Tersangka Ahli Apa Tetap Pendapat Saudara Seperti Itu Ahli Tetap Dengan Keterangan Dari Awal Dua Alat Bukti Dua Alat Bukti Bukti Terima Kasih Yang Saudara Ahli Saya Hanya Menyimak Tadi Keterangan Ahli Bahwa Atas Adanya Laporan Seseorang Maka Untuk Menetapkan Tersangka Itu Harus Dilakukan Pemanggilan Apabila Itu Tidak Dilakukan Bagaimana Menurut Pendapat Ahli Mohon Ijir Yang Mulia Apa Saya Tadi Berpendapat Demikian Betul Ini Saya Catat Saya Catat Saya Catat Bahwa Apabila Ada Laporan Itu Harus Ada Pemanggilan Tapi Jika Pemanggilan Itu Tidak Dilakukan Ini Perkaranya Ada Laporan Ahli Nah Ini Kan Ada Laporan Nah Apabila Ada Pelapor Tapi Tidak Dilakukan Pemanggilan Terhadap Calon Tersangka Itu Bagaimana Menurut Pendapat Ahli Saya Catat Semua Keterangan Ahli Mohon Maaf Jadi Mohon Maaf Jangan Diulang Ulang Kok Tadi Sudah Menjelaskan Jadi Mohon Maaf Ahli Dijelaskan Dijelaskan Saja Karena Saya Catat Tadi 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 Ketika Saya Ditanya Kan Dalam Satu Proses Hukum Terhadap Adanya Satu Peristiwa Bidana Tadi Terima kasih Yang Mulia Jadi Yang Saya Sampaikan Yang Mulia Ketika Ada Satu Proses Peristiwa Bidana Tidak Bidana Tadi Kemudian Ada Satu Tindak Bidana Yang Kemudian Ada Kaitannya Dengan Satu Peristiwa Bidana Sebelumnya Yang Sudah Dilakukan Proses Hukum Ya Karena Peristiwa Bidana Itu Dilakukan Adanya Satu Apa Namanya Deneming Atau Penyertaan Tindak Bidana Dimana Pelakunya Lebih Dari Satu Orang Maka Proses Hukum Bisa Saja Tidak Sekaligus Nah Dalam Hal Yang Tadi Sampaikan Oleh Baik Itu Oleh Yang Mulia Oleh Termohon Maupun Pemohon Tadi Ada Putusan Pengadilan Yang Menyangkut Adresat JPO Tadi Maka Yang Saya Sampaikan Kalau Ada Hal Yang Seperti Ini Penyigil Kemudian Adresat Yang Ada Dalam Putusan Pengadilan Itu Dijadikan Sebagai Petunjuk Untuk Menindak Lanjutnya Dalam Proses Itu Nah Pemanggilannya Tergantung Dari Penyidik Memanggil Siapa Saja Apakah Memanggil Saksi Atau Memanggil Pihak Ahli Dan Tergantung Dari Kewenangan Penyidik Karena Penyidik Tentu Mempunyai Satu Pertimbangan Tersendiri Saya Tidak Tahu Penyidik Kan Begitu Yang Paling Penting Tugas Utama Penyidik Itu Adalah Mencari Menemukan Alat Dutinya Demikian Yang Mulia Jawaban Saya Yang Ingin Saya Tanyakan Sah Tidak Penetapan Tersangkanya Seperti Itu Ahli Kalau Tidak Ada Pemanggilan Atas Dasar Adanya Laporan Baik Mohon Icin Yang Mulia Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Penetapan Tersangka Berdasarkan Apa Yang Ada Di Lampu Hab Dan Juga Putusan MK itu Selama Mendasarkan Bada Minimal Dua Alat Dukti Maka Penetapan Tersangkanya Adalah Sah Secara Hukum Demikian Yang Mulia Yang perlu Saya Tanyakan Kepada Ahli Ini Kasus Pembunuhan Dan Pemorkosan Apa Si Yang Perlu Dilakukan Penyidik Terlebih dahulu Terhadap Korban Ini Supaya Maju Nanti Kepada Administrasi Yang Tadi Kelihat Berbincangkan Ini Sa Ini Tidak Apa Yang Perlu Dilakukan Oleh Penyidik Itu Bapak Kan Ahli Pidana Apa Yang Perlu Dilakukan Penyidik Itu Terhadap Kasus Ini TKP Ini Korban Ini Terlebih dahulu Apa Bapak Itu Kan Ahli Bidana Pembunuhan Pendapatmu Yang Saya Tanya Ahli Ahli Tadi Seperti Itu Kita Tidak Bisa Maksa Begini Pak Ahli Tentunya Kan Penyidik Itu Mengolah TKP Menentukan Korban Itu Meninggal Atau Tidak Selanjutnya Diolah TKP Itu Korban Itu Diotopsi Diotopsi Tidak Terus Bukti Bukti Yang Bapak Bilang Tadi Yang Dijadikan Barang Alat Bukti Tadi Dua Alat Bukti Itu Ya Apakah Itu Ditemukan Di TKP Apakah Itu Ditemukan Di Tempat Lain Dan Harus Berkaitan Dengan Kejadian Tersebut Apakah Sependapat Pak Ahli Apakah Apakah Saudara Sampaikan Tadi Tanyakan Kepada Saya Dan Saya Kira Ini Sudah Masuk Kedalam Materi Pak Saya Tidak Bisa Menjawab Itu Karena Lembaga Prapradilan Ini Hanya Fokus Terkait Dengan Objek Prapradilan Sebagai Maranya Baik Saya Lanjutkan Pak Ahli Saudara Perkara Pokok Jika Mereka Menentukan Menaikan Dia Sebagai DPO Tahun 2016 Tapi Penetapannya Tanggal 21 Mei 2024 Apakah Itu Sah Menurut Ahli Mohon izin Yang Mulia Tadi Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Tadi Dijadikan Sebagai Petunjuk Dan Ketika Kemudian Penyidik Menemukan Alat Bukti Minimal 2 Meragukan Keahliamu Kalau Begini Dalam Penetapan DPO Yang Yang Telah Diputus Dalam Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Memiliki Ciri-ciri Yang Sudah Dijelaskan Dalam Putusan Pertanyaannya Boleh Atau Tidak Dirubah Ciri-ciri Tersebut Dalam Penetapan DPO Pihak Kepolisian Alasan Alasan Lain Tidak Ciri-ciri Tersebut Sudah Ada Dalam Putusan Pengadilan Mohon Ijin Yang Mulia Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwa Penyebutan Adil Sat Itu Dijadikan Sebagai Petunjuk Petunjuk Dari Penyidik Penyidik Adalah Menindaklanjuti Petunjuk Tersebut Yang Ada Dalam Putusan Pengadilan Ijin Ahli Pertanyaan Kami Itu Boleh Atau Tidak Ciri-ciri DPO Yang Terbuat Di dalam Putusan Dirubah Oleh Penyidik Tidak Sesuai Dengan Ciri-ciri Yang Ada Dalam Putusan Boleh Atau Tidak Saya Tidak Menjawab Perkaitan Gana Itu Yang Mulia Terima Kasih Cukup Yang Mulia Mohon Ijin Yang Mulia Jadi Yang Tadi Saya Sampaikan Terakhir Yang Mulia Saya Yang Mulia Yang Tadi Saya Jawab Terakhir Itu Saya Tidak Menjawab Bukan Berarti Saya Tidak Bisa Menjawab Itu Berbeda Demikian Yang Mulia Kalau Kuantitas Saya Kasih Contoh Katakanlah Ada 60 Saksi Kemudian 60 Yang Yang Periksa 13 Orang Mengatakan Dia Pelakunya Kemudian Selebihnya Sekitar 47 Orang Mengatakan Bukan Dia Pelakunya Menurut Saksi Dari Menurut Ahli Dari Keterangan Saksi Ini Apakah Kita Menggunakan Yang 47 Atau Hanya Kita Menggunakan Yang 13 Bagaimana Pendapat Saudara Ahli Mohon Izin Yang Mulia Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Penetapan Tersangka Untuk Menentukan Penetapan Tersangka Itu Minimal 2 Alat Bukti Bukan Minimal 2 Alat Bukti Misalnya Saksinya Ada 10 Satu Alat Bukti Satu Alat Bukti Harus Cari Alat Bukti Yang Lain Oke Lanjutin Kemudian Tadi Saksi Juga Mengatakan Eh Sorry Tadi Ahli Juga Mengatakan Bahwa Ini Masih Berkaitan Dengan Pertanyaan Termohon Bahwa Facebook Itu Asuk Di Dalam Kemudian Saya Lanjutkan Tadi Sudara Mengatakan Bahwa Facebook Itu Tidak Masuk Dalam Bukti Surat Tapi Dia Masuk Dalam Bukti Petunjuk Kalau Yang Kemudian Facebook Masuk Adalah Masuk Dalam Bukti Petunjuk Maka Saudara Ahli Saya Mau Merujuk Kepada Pasal 188 Ayat 2 Untuk Mempermudah Ahli Menjawabnya Maka Saya Akan Sedikit Membacakan 188 Ayat 2 Petunjuk Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat 1 Hanya Boleh Diperoleh Dari Keterangan Saksi Surat Keterangan Terdakwa Jadi Hanya Tiga Dasar Keterangan Saksi Keterangan Terdakwa Dan Keterangan Surat Hanya 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 Dasar Yang Bisa Menunjukkan Bahwa Itu Adalah Petunjuk Kemudian Ahli Tadi Menyatakan Bahwa Facebook Itu Adalah Masuk Dalam Kategori Petunjuk Bagaimana Jawaban Sudara Ahli Atas Pertanyaan Saya Akun Jawabannya Tadi Saya Menjelaskan Bahwa Akun Facebook Itu Dapat Dijadikan Sebagai Petunjuk Bukan Sebagai Alat Bukti Yang Dikualifikasi Sebagai Alat Bukti Petunjuk 184 Ayat 1 Kuhak Itu Berbeda Maknanya Sangat Berbeda Saya Tadi Sampaikan Bahwa Petunjuk Itu Alat Bukti Alat Bukti Petunjuk Di Dalam 184 1 Kuhak Huruf D Huruf D Itu Akan Diperoleh Pada Pemeriksaan Di Pengadilan Dalam Perkara Pokoknya Tidak Dijadikan Tidak Dalam Tahapan Penyidikan Jadi Penyidik Itu Tidak Tidak Memumpulkan Petunjuk Betul Jadi Dipersidangkan Dalam Perkara Pokoknya Tidak Bisa Tidak Bisa Itu Saya Tadi Menjampaikan Seperti Itu Tidak Bisa Jadi Dapat Dijadikan Sebagai Petunjuk Bukan Alat Bukti Petunjuk Ketika Sudah Dipersidangan Ketika Sudah Dipersidangan Baru Makanya Tadi Kan Yang Yang Berkaitan Dengan Substansi Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Yang Kemudian Ada Di dalam Pertimbangannya Yang Menyebut Adresat DPO Dan Terusnya Itu Sebagai Petunjuk Bagi Penyidik Untuk Kemudian Ditindaklanjuti Untuk Mencari Dan Menemukan Alat Bukti Nah Alat Buktinya Apa Ya Alat Buktinya 184 Ayat 1 Huruf A Huruf B Huruf C Dua Dari Situ Diambil Dijadikan Sebagai Dasar Untuk Menetapkan Tersangkanya Demikian Jawaban Saya Yang Mulia Oke Saya Lanjut Pertama Ketika Seorang Melakukan Satu Tindak Bidana Kemudian Dia Ditangkap Tangan Tidak Perlu Ada Pemanggilan Yang Tidak Tidak Juga Dalam Prosesnya Tentu Kalau Tidak Tertangkap Tangan Kelihnya Apa Yang Mulia Kalau Kelihnya Misalkan Kelih yang Ada Laporan Terlebih Dahulu Dan Seterusnya Maka Biasanya Melalui Pembanggilan Yang Sah Bagaimana Dalam Kuhak Tentu Minimal Dua Kali Yang Mulia Ijen Di Kuhak Ada Yang Mulia Pembanggilan Yang Sah Ada Tentu Di Peraturan Peraturan Teknis Yang Lain Yang Mulia Di Perkap Kemudian Di Peraturan Jaksa Agung Juga Ada Dan Yang Lain Putusan Peradilan Ada Berapa Macam Yang Hak Ijen Yang Mulia Pengetahuan Saya Ada Putusan Itu Dikabulkan Dan Putusan Itu Ditolak Yang Mulia Ada Dua Kelas Dukas Tidak Dapat Diterima Apakah Mengenal Seperti itu Putusan Dibur Dibur Maka Kemudian Ada Implikasinya Dicabutnya Permohonan Peradilan Atau Kalau Yang Dibur Sudah Masuk Kepada Pokok Perkaranya Yang Mulia Tidak Dapat Diterima Karena Memang Menurut Penilaian Dari Hakim Pra Peradilan Itu Adalah Tidak Bisa Dibuktikan Oleh Pihak Pemohon Begitu Yang Mulia Kalau Tidak Dibuktikan Itu Apakah Tidak Berjimpinan Dengan Ditolak Yang Berkaitan Dengan Dalil Peradil Yang Mulia Kalau Permohonan Itu Misalnya Mencampur Habisan Antara Materi Peradilan Dengan Materi Pokok Perkara Apa Pertisannya Tentu Pertisannya Kan Apa Namanya Sebagaimana Saya Kembali Mengacu Ke Pasal 2 Apa Namanya Permah Nomor 4 2016 Yang Mulia Bahwa Di dalam Permah Tersebut Berkaitan Dengan Penetapan Seorang Menjadi Tersangka Dalam Peradilan Itu Hanya Berkaitan Dengan Aspek Formelnya Apakah Dalam Penetapan Tersangka Itu Sudah Menuhi Kualifikasi Minimal Dual Bukti Tadi Ataukah Tidak Itu Yang Berkaitan Dengan Hal Itu Sehingga Tidak Mereksa Mengenai Apa Namanya Yang Berkaitan Dengan Pokok Perkaranya Di Dalam Lembaga Peradilan Itu Hanya Berkaitan Dengan Tiga Objek Tadi Yang Saya Sampaikan Dan Khusus Untuk Penetapan Tersangka Itu Hanya Juga Untuk Peradilan Hanya Untuk Berkaitan Dengan Aspek Formelnya Saja Bukan Masuk Kepada Soal Materi Perkaranya Apakah Dalam Permohonan Peradilan Bisa Dikenal Permohonan Atau Kabur Diharapkan Oleh Kita Ini Begitu Kita Melontarkan Pertanyaan Dia Menjawab Sesuai Dengan Keahliannya Jadi Jangan Menilai Mohon Maaf Ini Pertanyaan Peradilan Ini Pertanyaan Pokok Perkara Jawab Saja Apakah Masuk Nanti Ke Pokok Perkara Atau Peradilan Biarkan Nanti Majelis Sakim Yang Menilai Belialah Yang Memutuskan Bahwa Pertanyaan Pertanyaan Kami Masuk Kedalam Pokok Perkara Atau Peradilan Jadi Sungguh Sangat Tidak Independen Kalau Saya Bilang Alat Bukti Ditanya Ini Jawabannya Dua Alat Bukti Ditanya Itu Jawabannya Dua Alat Bukti Jadi Tidak Berkembang Jadi Tidak Berkembang Jawaban Jawaban Si Ahli Ini Untuk Menemukan Untuk Menemukan Nanti Kesimpulannya Seperti Apa Kan Kita Ini Besok Dituntut Membuat Kesimpulan Bagaimana Kita Mengembangkan Tentang Analisa Analisa Kita Tentang Perkara Ini Kalau Selalu Bilang Bagaimana Dua Alat Bukti Ini Adalah Kesaksian Ahli Itu Adalah Ilmu Buat Kita Kita Menanyakan Apapun Biar Kita Tahu Sebenarnya Pendapat Ahli Seperti Apa Karena Memang Dia Ahli Pidana Dan Ahli Hukum Acara Pidana Berarti Dia Tahu Segalanya Makanya Kita Tanyakan Apa Yang Berhubungan Dengan KUHP Dan Dengan UHAB Agar Kita Mendapatkan Ilmu Makanya Apapun Yang Dia Katakan Saya Catat Seperti Tadi Dia Bilangkan Kalau Keadaan Mendesak Itu Atau Tertangkap Tangan Tidak Perlu Ada Pemanggilan Terhadap Si Jika Ada Laporan Itu Harus Dilakukan Pemanggilan Tapi Dalam Perkara Ini Tidak Dilakukan Karena Ada Laporan Rudiana Tapi Tidak Dilakukan Pemanggilan Terhadap Klien Saya Makanya Apakah Menurut Ali Itu Penetapan Tersatanya Sah Atau Tidak Tapi Ali Mengatakan Saya Tidak Mengatakan Itu Saya Mencatatnya Loh Gitu Seperti Itu Makanya Kita Kecewa Semua Yang Dia Katakan Bukan Ahli Kalau Ahli Itu Jawab Saja Karena Ujung Ujung Selalu Menjawab Tergantung Kepada Dua Alat Bukti Bagaimana Ilmu Tentang UHAB Dan Ini Bisa Kita Dapatkan Dari Seorang Ali Kalau Dia Selalu Jawabannya Seperti Itu Ini Kan Kita Ini Mempertanyakan Ke Ahli Itu Untuk Mendapatkan Keterangan Yang Terang Beneran Tentang Perkara Yang Sedang Dihadapi Oleh Klien Kami Demikian Jadi Begini Jadi Begini Teman Teman Ini Ahli Tadi Menurut Kami Tim Penasihat Tukum PG Setiawan Ahli Ini Tidak Objektif Di Dalam Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Kami Itu Kesatu Yang Kedua Kesannya Ada Pesan Sponsor Yang Sudah Diberikan Kepada Dia Sehingga Dia Membatasi Diri Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Kami Yang Ketiga Dia Setiap Kali Ditanya Dia Selalu Lari Kepada Dua Alat Bukti Dua Alat Bukti Seperti 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 Apapun Makanannya Tesosro Jadi Kami Ketua Sekali Dengan Ahli Ini Kami Bertanya Itu Maksudnya Adalah Untuk Membuat Kesimpulan Besok Kita Mau Kasih Ke Hakim Tetapi Jawabannya Seperti itu Ya sudah Oke lah Nanti Hakim Yang Menilai Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Dan Menurut Bukti Bukti Saksi Yang Ada Termasuk Ahli Yang Datang Terima Kasih Ini Ahli Tadi Menurut Kami Tim Penasihat Tukung Pegi Setiawan Ahli Ini Tidak Objektif Di Dalam Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Kami Itu Kesatu Yang Kedua Kesannya Ada Pesan Sponsor Yang Sudah Diberikan Kepala Sehingga Dia Membatasi Diri Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Kami Yang Ketiga Dia Setiap Kali Ditanya Dia Selalu Lari Kepada Dua Alat Bukti Dua Alat Bukti Sepertinya Apapun Makanannya Tes Sosro Jadi Kami Kecawa Sekali Dengan Ahli Ini Kami Bertanya Itu Maksudnya Adalah Untuk Membuat Kesimpulan Besok Kita Tidak Tidak Lawasan Bagi Kami Untuk Hakim Tidak Membebaskan P.K. Sintiawan Terima kasih Ini adalah Kesaksian Ahli Itu Adalah Ilmu Buat Kita Makanya Kita Menanyakan Apapun Biar Kita Tahu Sebenarnya Pendapat Ahli Seperti Apa Dia Ahli Hukum Acara Pidana Berarti Dia Tahu Segalanya Makanya Kita Tanyakan Apa Yang Berhubungan Dengan KUHP Dan Ilmu Makanya Apapun Yang Dia Katakan Saya Catat Seperti Tadi Dia Bilangkan Kalau Keadaan Mendesak Itu Atau Tertangkap Tangan Tidak Perlu Ada Pemanggilan Terhadap Si Tiduga Atau Yang Akan Ditakan Sebagai Cersangka Tapi Jika Ada Laporan Itu Harus Dilakukan Pemanggilan Tapi Dalam Perkara Ini Itu Tidak Dilakukan Karena Ada Laporan Dudiana Tapi Tidak Dilakukan Pemanggilan Terhadap Klien Saya Makanya Apakah Menurut Ali Itu Penetapan Cersakanya Sa Atau Tidak Tapi Ali Mengatakan Saya Tidak Mengatakan Itu Saya Catatnya Loh Gitu Seperti Itu Kita Kecewa Semua Yang Dia Katakan Itu Saya Catat Tapi Dia Selalu Mengatakan Itu Sudah Dijawab Itu Sudah Dijawab Seperti Itu Bukan Ahli Kalau Ahli Itu Jawab Saja Karena Kita Mendapatkan Ilmu Dari Jawaban Dia Dan Ujung Ujung Selalu Menjawab Tergantung Kepada Dua Alat Bukti Bagaimana Ilmu Tentang Kuhab Dan Kuhab Ini Bisa Kita Dapatkan Dari Seorang Ahli Kalau Dia Selalu Jawabannya Seperti Itu Ini Kita Ini Mempertanyakan Ke Ahli Itu Untuk Mendapatkan Keterangan Yang Terang Benerang Tentang Perkara Yang Sedang Dihadapi Oleh Klien Kami Demikian Jadi Begini Jadi Begini Teman Teman Kuasa Hukum Pegi Setiawan Meminta Timpolda Jabar Menghadirkan Ayah Eki Ibturudiana Sebagai Saksi Dalam Sidang Peraperanilan Besok Kuasa Hukum Pegi Menilai Kesaksian Ibturudiana Penting Untuk Memastikan Apakah Penetapan Tersangka Cukup Bukti Atau Tidak Pasalnya Ayah Eki Ibturudiana Menjadi Orang Pertama Yang Melaporkan Kasus Pembunuhan Anaknya Ke Polisi Dan Berdasarkan Keterangan Dari BAP Ibturudiana Polisi Menangkap Pelaku Pembunuhan Fina Dan Eki Tim Polda Jabar Menilai Ibturudiana Tak Perlu Dihadirkan Di Sidang Karena Bukan Sidang Utama Oh Saya Keperakan dong Karena Sudah ada Kuasanya Kan Saya Tidak Menghadirkan Karena Ini Bukan Sidang Pokok Sampai 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 Sampai